Jumpa lagi dengan tas bukan kantor berita. Pemilihan umum, khususnya pemilihan legislatif, hasilnya sudah diumumkan oleh KPU beberapa waktu lalu. Dan kemudian kita mendapatkan nama-nama calon legislatif dari daerah istimewa Yogyakarta, DAPILDIY. Siapa mereka? Apakah ada perubahan? Nama-nama? Mari kita lihat, tentu ada wajah lama dan ada wajah baru. Yang pertama, dari PDI Perjuangan, ada wajah lama dan ada wajah baru. Wajah lama adalah ST Wijayati. Kita semua tahu ST Wijayati sudah beberapa kali berada di Senayan. Kemudian kali ini tidak didampingi oleh Idam Samawi seperti tahun lalu, tapi kali ini didampingi oleh Muka Baru, meskipun belionya sudah senior, yaitu Toto Hedi. Toto Hedi ini pengurus partai di wilayah DI, pengurus partai PDI Perjuangan. dan dia akan berangkat ke Senayan menggantikan Idam Samawi. Sementara nama-nama seperti Yayuk Basuki, lalu ada KPH Purbo Diningrat, lalu Idam Samawi sendiri untuk tahun ini harus mengakui keunggulan ST dan TOHED atau Toto Hedi. Lalu yang kedua, Partai Kolkar. Partai Kolkar ini ada Muka Lama, Gandung Pardiman. Gandung Pardiman. Kemudian ketiga, ada Muka Baru tapi Lama. Dia adalah sosok yang dulu pernah di Partai Kolkar, tapi kini pindah ke Partai Gerindra. namanya tidak asing lagi bagi kita, dia adalah Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto. Titik Soeharto namanya sering disebut-sebut karena beliau adalah pernah menjalin hubungan atau pernah menjadi istri Prabowo Subianto. Lalu keempat atau kelima, Partai keempat tapi orang kelima, yaitu PKS, Partai Keadilan Sejahtera, ada Muka Lama Sukamto. Kemudian PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dia adalah Kaisar Abu Hanavi. Kaisar Abu Hanifah. Nama ini cukup baru ya di Jogja. Masyarakat Jogja baru mengenal pada pemilihan umum kemarin karena sepanduknya atau balihonya ada di mana-mana. Kaisar ini sangat dekat dengan Faisal Reza. Faisal Reza aktivis yang juga anggota Parlemen, anggota DPR dari PKP. Kaisar ini sebelumnya adalah staff khususnya atau ya staff khususnya Faisal Reza. Berikutnya PAN. Partai PAN menghantarkan Toto Darianto. Toto Darianto cukup senior. Lalu terakhir Nasdem. Nasdem menghantarkan Su Bardi atau yang kita kenal dengan Mbah Bardi. Ketua DPW atau DPD ya. Nasdem Diy. Jadi itulah 8 calon anggota DPR RI Dapil Diy dari 8 orang, 8 kursi ada 7 partai. Satu-satunya partai yang diwakili oleh 2 orang adalah PDI Perjuangan yaitu Esti Wijayati dan Toto Hedi. Nah itulah semoga mereka semua bisa mewakili rakyat Yogyakarta. Tidak hanya mewakili partai ya. Jangan sampai dipilih oleh rakyat tetapi kemudian menjadi wakil partai. Kita tunggu kiprah 8 orang di Senayan sana. Sampai jumpa atas bukan kantor berita.